Halo guys, welcome back again to Sylvie Nur My Vlog Kali ini aku mau mereview sebuah tempat makan yang sebenarnya itu berayanya udah sangat terkenal banget Tapi ini baru aja grand opening cabang terbarunya di kota Kediri Nah, kita ada di Migacoan Kediri, ini di cabang Jalan Uripsumoharjo ya guys Lokasnya itu sangat strategis banget karena di jalan besar Jadi gak perlu deh kamu bingung-bingung nyari-nyari Tinggal dicek di Maps aja udah langsung ketemu Nah, ini penampakannya Ini tuh baru aja launching hari ini ya, tanggal 19 Mei 2023 Dan cukup ramai guys, ini aku datangnya sore hari Nah, ini dia menu andalannya guys Nah, seperti ini penampakannya Kalau Migacoan ini emang terkenal tuh selalu rame ya di semua cabangnya Secara harganya itu beneran murah Rasanya juga enak Dan pelayanannya itu loh guys, cepet banget Meskipun suasananya tuh rame kayak gini Tapi kita tuh nunggunya gak pakai lama Nah, ini dia tempatnya sangat luas Sangat nyaman, parkirnya juga luas Jadi, meskipun rame kayak gini tuh sebenarnya rame banget Tapi karena tempatnya luas, jadi gak kelihatan rame gitu Nah, ini biasanya kalau yang ini itu abang-abang ojol yang nungguin orderan disitu Nah, ini dia tempatnya Nah, ini kayak ada sayap kanan sama sayap kiri ya Kalau yang ini yang di depan, ini yang di paling depan Itu udah segini banyaknya Jadi gak perlu takut kehabisan kursi meskipun lagi rame Nah, itu dia, ini sayap sebelah kanan Ini sayap kanannya ya Nah, seperti ini Di sebelah sana juga ada tuh tempat makanya yang di sayap kiri Nah, ini ada kolam Jadi, suasananya itu lebih adem Seperti ini ya Ini kursinya yang untuk berdua Kalau yang untuk rame-rame yang di dalam itu Nah, ini yang sayap kiri Jadi, kapasitasnya itu benar-benar gede banget disini Karena setiap harinya tuh rame banget Dan menu yang ditawarkan pun juga Sebenarnya menunya cuma mie ya Mie level Nah, yang jadi andalannya Tapi tuh rasanya enak Dan harganya murah Yang penting itu Makanya selalu rame Tapi untuk mie levelnya Tadi aku pesen mie level 1 tuh cukup pedas Jadi, buat yang gak suka pedas Mending kamu pesen yang sweet aja Soalnya mie yang level 1 tuh pedas banget Aku gak bisa ngebayangin yang level 8 kayak apa ya Aduh Pulang bisa ke belakang berulang kali Kayak gini deh penampakannya Itu beneran enak banget kan Sore-sore nongkrong di tempat se cakep ini Itu mungkin kalau ada live musik Buat panggungnya ya guys Tapi ya Kalau hujan bisa kehujanan deh artisnya Nah Kira-kira aku pesen apa aja Ini minumannya udah dateng Ini es apa tadi Namanya lupa Namanya Yang pasti ini esnya Kayak buah gitu Dikasih yang ini Jeruk Sirupnya jeruk Kalau yang warna pink itu Koko pandan kayaknya Tapi enak banget Harganya juga murah Dibawah 10 ribu Udah pokoknya keren banget Aduh sorry ya guys Ini wajahnya agak-agak kucel Aduh Aduh Ojahnya kucel banget Gak apa-apa deh Diabaikan saja orangnya Yang pentingnya Perhatikan saja makanannya Hmm Nah aku nontonnya aja Udah ngiler lagi deh Besok balik lagi Terus cari deket banget Sama rumah aku Beberapa langkah udah nyampe Jadi kalau pengen tinggal jalan aja nih Jalan sekitar 5 menit Udah nyampe Tuh Kayak gitu Enak banget Ini punya suami juga Aku icip Nah ini dimsum Dimsum rasa udang keju Ini juga enak banget Ada crunchy di luar Dan juicy di dalam Seperti itulah Enak banget Dan ini sambil menunggu Mie-nya datangnya belakangan ya Ini esnya juga enak banget Tuh Dimsumnya Bikin ngiler Dikasih Dicocol pake saus Kayak gini Enak banget Oh iya Nama esnya Aku udah inget Es tekle Dan juga es petak umpet Itu namanya ya Yang itu Yang merah muda Yang pink itu Tekle Namanya ya Bener ya Kalau yang kuning Petak umpet Gak tau kenapa namanya Kayak gitu Pokoknya enak lah Rasanya Yang penting enak Nah ini dia Mie-nya sudah datang Porsinya cukup Mengenyangkan ya Ini level 1 Yang itu punya pak suami Itu yang sweet Jadi tidak ada cabenya Itu lebih Lebih friendly Untuk anak-anak ya Kalau buat emak-emak Yang suka pedas Mending yang satu aja deh Kalau level di atasnya Gak tau kayak apa Padahal sampai level 8 Kayak apa rasanya Tuh kayak gitu Enak banget Aku gak bisa makan Pake sumpit guys Jadi makanya Itu yang Sendoknya es Aku pake makan Mie aja gak apa-apa Daripada makan Pake tangan ya Tuh Enak banget rasanya Bener-bener Brasa Mie-nya itu kering Tapi gak mentah Nah seperti itulah Makan sore kita Hari ini Dan temen-temen Semua yang penasaran Bisa langsung aja Cus ke Mie Gacauan Jalan Ulip Sungharjo Karena ini masih Gres banget Thank you banget Yang udah nonton Vlog aku hari ini Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Jangan lupa Like, share, komen Dan juga subscribe Channel Silminur Mai Official Thank you See you Bye-bye Bye-bye